Sementara itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, satu orang tewas tertimpa pohon besar yang tumbang di Lembar Selatan. Korban mengalami luka serius di kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Teriakan histeris warga ini terjadi saat pohon berukuran besar tumbang menimpa pengendara yang melintas di Jalan Raya Yosudarso, Kecamatan Lembar Selatan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pohon tumbang menimpa pengendara sepeda motor dan mobil pickup yang melintas. Satu orang tewas sementara korban lainnya alami luka-luka. Korban luka dan meninggal dunia dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tripad. Korban merupakan warga desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Wakil Bupati Lombok Barat meminta kepala UPT setempat untuk memperhatikan pohon-pohon yang berpotensi tumbang untuk menghindari peristiwa serupa. Evakuasi pohon telah dilakukan petugas bersama warga setempat dengan memotong pokok kayu dan ranting pohon. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, Ainews melaporkan.